Pantemisnya gak laku, karena pantemisnya keluar dari zona yang selalu lucu-lucuannya Karena capek, kalau ngeliat lucuan itu capek Jadi bagaimana menghadirkan sisi lain dari tubuh kita, tubuh kesarian yang kita juga mengalami Kalau lah mengalami habisnya makanan, baik-baik-baik tokohnya, baik-baik kosanya Terus ngeliat saudara kita atau keluarga kita juga yang punya tekanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan menghakimi Di episode kali ini, jadi mau minta maaf dulu ke teman-teman bahwa Sudah lama program ini libur, karena satu dan lain hal Jadi kita bakal memulai lagi program ini, karena banyak juga teman-teman yang nunggu program ini Dan memang tujuan program, tujuan besar program ini adalah menjadi arsip Untuk kedepannya untuk jadi arsip, entah daerah, entah nasional, entah apapun itu Tapi tujuan besar program ini adalah menjadi arsip Di episode kita yang sekarang, kita bakal ngobrol dengan mungkin teman-teman disini banyak yang udah tahu dengan sosok atau seonggok manusia ini Seonggok dengan sosok manusia ini Tapi mungkin juga banyak yang hanya tahu Memkenal secara personal atau secara mendalam dengan sosok ini Kita sambut aja, ini dia Wangi Hoyet Ada efeknya gitu ya Halo Biasanya orang ini di panggung atau dimanapun Dengan dandanannya Tidak Dia adalah orang yang berbicara dengan gerak Tidak Berbicara itu gak Gak ada vokalnya ya Gak verbal ya Sekarang Nama aslinya secara KTP apa sih? Nama asli Wangi Hudiyatno Hudiyatno Hudiyatno, ejar lama H O E D Jadi Hood itu bukan nama panggung yang sengaja dicari Bukan Tapi emang nama panggilan yang disingkat Iya Jadi ceritanya gitu ya Produksi pertunjukan Hamlet berarti itu Nah karena Tahun-tahun? Tahun 2000 Apa ya Sekitar 1989 1989 2008 2009 Nah Karena namanya panjang gitu ya Namanya lain mudah ya Ibaratnya Budi Santoso Nah gitu kan Nah kemudian nama Wangi Hudiyatno nih Agak ribet kan? Meribet juga gitu Nah pas Pembuatan poster Itu Karena pertunjukan Hamlet ini Pendukungnya banyak gitu ya Nah Mau gak mau Wangi Hudiyatno Dipotong lah Iyatno nya Jadi Wangi Hud Nah Itu juga izin dulu Ini Kang Wangi Namanya dipotong Gak apa-apa Gak apa-apa Kok bagus namanya gitu Jadi Wangi Hud Iya Karena kepanjangan Gak apa-apa ya Amanda Gak apa-apa Nah akhirnya dipakailah Sampai sekarang gitu Jadi nama Hood itu Ternyata terjadi Karena komplenan Editor Poster berarti Namanya panjang Namanya terlalu panjang Dan memakan space Space Terciptalah Nama Wangi Hood itu Sampai sekarang dipakainya Wangi Hood Seru banget Nama Hood itu Terjadi seru banget Sangat dipikirkan Sangat dipikirkan Soalnya Jackie sendiri Gak liat Hood Hood Atau Ini jajan-jajan keluarganya Melikus Melikus Sedaranya Anto Jangan-jangan Anto Hood itu Gak tau Gak tau Hood itu Lebih kemarga Soalnya yang jajan-jajan tahu Hood itu Entah marga Entah apa Di Garenjajan Hoodnya Itu dari sana Bukan Karena itu Karena poster Agar Mudah lah ya Masukin nama Wangi Hoodnya Yaudah Wangi Hood aja Yaudah Oke Wangi Hood aja Terima kasih Pada editor poster Pada zaman itu Karena Sampai sekarang Itu jadi nama Artis Nama artis Kan keren juga Kita tampilkan Wangi Hoodiatmu Dua suku kata yang lebih Enak ya Di Ejawa Entah kan Tapi itu orang dono Enggak Komlet Enggak Enggak Pasti nama orang tua kan Hood semua Udi Yatno Udi Yono Sama Udi Ya Udi Yanto Ada tiga Yanto Yatmo Yono Eh Yatno nya Keluarganya ada pengrajin sweater gitu Enggak ada Harus banget Pake Hoodie Nah kayaknya dulu kan Apa Dari kecil tuh kita pakaiannya kembar Jadi misalkan pake baju apa Itu ada gambarnya apa Semua harus pake Sampai di umur Eh mau kayak SMP Itu udah berubah semuanya Udah punya style Masih-masih Jadi kasnya kembar Tapi gak kembar Anak-anak ormas mana Ruas lagi kumpul Iya Dulu orang tua selalu Minimal warnanya sama Sama Motifnya sama Sekarang yang jikitannya Asli mana sih? Karena yang jagi tau Wangji itu Sangat banyak pergerakannya Di Bandung Terutama ya Kalau aslinya Asli mana? Asli Palimanan Di mana itu? Palimanan Cementang-Palimanan Kabupaten Cermon Oh Udah Cirebon Kabupaten Cirebon Oh Palimanan Biasanya pegagaan Nah udahlah Tunggu besar disana? Tunggu besar disana Tunggu besar disana Sampai SMA Sampai SMA Nah dari SMA Baru lagi Ke Bandung Ke Bandung? Langsung ke Bandung Atau Ada perjalanan lain Perjalanan lain dulu Sempat Sempat kemana itu? Ya sempat Waktu itu Ya inilah ya Apa Semacam Namanya Beres Lus SMA kan Biasanya Punya ini ya Punya mimpi Mimpi yang masing-masing Kayak baratnya Ada yang mau ke Gunpa Ada yang mau ke ITB Ada yang mau ke Unicom Macem-macem lah Kuliah gue bakal disini Kuliah aku bakal disini Nah oke Nah pilihan saya Waktu itu adalah IKJ Wow Ikut kakak jualan Ikut kakak jualan Institut kesenian Jakarta Awalnya Nah Cuman emang Tidak Tidak selesai Tidak lama ya Hanya berapa bulan Ada satu Dan lain hal Akhirnya STSI Bandung Masih buka Ntar dulu Sebelum Maaf Jaki potong Cuman Satu Dan lain hal Gak meneruskan IKJ itu Apa Yuk kita bahas Oh gitu Perihal ini ya Perihal apa SPP Yang tinggi Itu juga Alasan saya Gak meneruskan IKJ setelah Dua tahun Ada itu lah Ternyata kita Sama-sama alumnus ya Walaupun Yang terjadi Sama Wanggi itu Beliau gak Sama sekali Pembelajaran juga ya Cuman waktu tes Masuk Itu Itu udah Melakukan kegiatan Apa aja Di IKJ Malah gak ikut apa-apa Ikut Ospek gak ikut Dan sebagainya Jadi setelah Tahu Informasi SPP Itu Udah kayak Ke Apa ya Setrum Gitu lah Gitu Itu Tolong Kebijakannya Untuk IKJ Boleh lah Diturunin lah Boleh lah Jadi karena itu Memutuskan Tarik mundur Tarik mundur Tapi gak pulang ke Cirob Enggak Komunikasi Gitu Kembali lagi Pulang ke Cirebon Sebentar Untuk komunikasi Ternyata memang Orang tua Agak sulit ya Mencari gitu Walaupun Mau diusahakan Tapi akhirnya Saya coba untuk Cari alternatif Karena gak mau merepotkan Lebih dari Memilal segitu Oke lah Bandung jadi Tempat yang Akhirnya Oke Bandung ya Coba deh Nah akhirnya Sampai Belajar Dan selesai Di STIC Bandung Ngambil jurusnya Teater Why? Ya Karena Dari SMA Itu udah teater Ikutan Organisasi ya Berarti Ikutan Kerida namanya Di sekolah Di sekolahnya Di sekolah SMA Jadi Ada kerida teater Nah Dari Kelas 2 Yang urus Yang Ngembangin lah ya Soalnya Kalau udah jadi alumni Harus jadi pelatih Biarnya kayak gitu kan Gantian gitu kan Nah karena memang Sayang Kalau ilmu teater Dari SMA ini Gak jadi rusing Dan itu Serasa penasaran juga Ada apa sih Sebenernya di teater Oke lah Mau coba untuk Kelas SMA Yang Jagi tahu Jagi pun mengikuti Itu kelasnya Bukan teater berat Jatuhnya seni pertunjukan Seni peran lah ya Ya Di dalamnya Kita ngalamin kabarnya Kabarnya Dabbing-dabbing Drama IWO dan sebagainya Paling berat pun drama ya Jatuhnya ya Kalau jadi teater banget Kayaknya belum Kita malah jadi lapar ya Belum Belum Belajar Bahkan jadi Apa kayaknya Kru ya Lebih baik layar lah Iya Tanggut-anggut level Bantuin properti Begadang Iya Bikin-bikin properti sendiri Bikin-bikin properti sendiri Beli konsumsi Dan sebagainya Kalau Kita tarik mundur dulu Sebelum menjelaskan tentang estesi Awalnya Waktu SMA itu tertarik ke bidang seni peran Atau teater itu kenapa? Iya Karena Di sana Lebih ini ya Anak-anaknya ketika lihat itu lebih bebas Itu dia tadi Dicari kebebas Iya Bebas Cantai gitu kan Ini materinya kok kayak gak ada gitu Karena sebelum Di kerida Namanya itu kerida ya Tiap hari Jumat Jadi namanya kerida Jadi tiap Awalnya itu musik Nah karena musiknya enak Karena dia Gurunya ini pelatih ini Ngejelasin Murid-muridnya bermain dengan Apa Dengan Benda-benda Alat musik masing-masingnya Terus Lama-lama Bumpu sanggan ya Gak kira tertariknya Dengan lihat Anak-anak teater yang Lari-lari Pake baju bebas Nongkrong-nongkrong Terus Pelatihan-pelatihan itu ada Saring berlawanan itu lah Gitu Tektok Ini enak ya Dari-dari Menarik nih Akhirnya pindah lah Ke kerida teater Gitu Dan di curaya teater Nah disana mungkin Ketika temuin teater Oh disinilah nih Kayak curahan Bisi kepala tuh Ditumpahin gitu Jadi ngerasa punya tempatnya Iya ada tempat Ada tempat Ada yang bisa dituangin lah Emang ada darah seni Dari keluarga Atau emang Selengean sendiri Gak ada Selengean sendiri Pokoknya dari lima bersaudara Saya yang keluar Terjerumus Terjerumus Yang keluarga Emang kalau keluarga itu Pada fokusnya di bidang alas Terbangkan Terbangkan Sangat idaman calon mertu Sangat idaman Karena Yang jage Sorry itu Semah banget Cuman emang banyak Cerita-cerita Kalau ketemu Orang tuanya Perempuan Kita pakai ID card perbankan Itu nilai kita Naik Iya itu Beda dengan kita Makanya Memutuskan Ikut Kerida Dan Bukan hal mudah Jage tau Itu bukan hal mudah Dimana Di keluarga pun Bukan orang yang Di bidang kesenian juga Untuk Meneruskan kuliah Kesenian aja Itu pasti ada Tantangan apa sih Dari keluarga Yang Tantangannya mungkin Kalau Angkatan-angkatan saya Pasti pernah mendengar ini Madesu Masa ban suram Itu terlontar Dari orang tua Pas dia memilih Saya ingin seni Ada Jadi Ntar kerjanya apa Ntar ada nilai apa Ada duitnya Dan sebagainya Misalkan kita Ntar nabung Ternyata Hal itu kan Coba untuk Ketika kuliah Di bandung Itu coba untuk Oke Ini Mita-mita segini Harus diberesin Gitu ya Harus dipatahkan Terus aja Dengan dikesenian Pada akhirnya Terus belajar Terus belajar Terus belajar Dan Simple itu Membuktikan Masuk koran Kabarin Langsung tua Dikampung Bukan karena curanmor Bukan 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 kriminal Bukan kriminal Ya soalnya Bukan Meremehkan Atau apa Cuman Emang kadang Untuk orang-orang Kayak kita Yang pengen Di bidang seni Untuk zaman Angkatan kita Kita mungkin Gak jauh ya Angkatannya Angkatan kita itu Punya nilai kesulitan Untuk Minta izin Di dunia seni Itu karena orang tua Tidak punya referensi Betul Apalagi kayak Orang tuanya Kayak lulusan SMP SMA Dan Pada zaman itu Kita pengen Ngasih tunjuknya Kayak gimana Betul Mungkin zaman itu Ada nama besar Wess Iya Ada nama besar lain Kayak Kang Ibing Di Bandung Pada zaman itu Banyak orang-orang Sukses di dunia seni Tapi Tapi kita Ngasih liatnya Kayak gimana Pola hidup mereka Cara hidup mereka Itu susah ya Jaman dulu Media Tidak segampang Sekata Betul Tidak mudah Jadi orang tua itu Sebenarnya Pada zaman itu Kita positive thinking Mungkin mereka Cuma butuh Pembuktian Seperti apa Sebenarnya itu doang Jadi untuk teman-teman Yang zaman sekarang Teman-teman itu Banyak banget Untuk anak-anak Generasi sekarang Opsionalnya Banyak banget Pengen jadi apa Bisa banget Dan Kalau bahasa kerennya Semua hal Bisa jadi uang Iya Yang terakhir Kita mau selfie sendiri Atau apa Apapun itu Bisa jadi uang Untuk zaman sekarang Tapi yang jadi Masalah Berapa persen Teman-teman Bisa konsisten Di bidang itu Sekarang balik lagi Ke wanggihut Setelah Membuktikan Masuk koran Apa lagi yang dilakukan Untuk membuktikan orang Dari masuk koran Kemudian Mengupdate Apa aktivitasnya Terus Menginformasikan Ada pertunjukan Saya lagi proses Pertunjukan ini Terus ada Saya kasih flyer-lyer Booklet Terus ada Di point ketika Ini Sebelum Ya berhubungnya Sebelum almarhum Kan udah gak ada Semua 2015 Itu Ketika Di Matanazwa Di Undang Matanazwa Ngebahas tentang Ya Persekeratif Panggungnya sebagai Medium Perlawanan Mana Ini pernah di Undang Matanazwa Banana 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 Minion Oh bukan Udun Ya kan Ya Apa ya Di dunia seni Itu tidak semudah Itu Karena Jagi Jujur Jagi Sempet kuliah Di dunia seni Juga Karena Jujur Jujuran Gini deh Di saat kita kuliah Banyak banget Kita mengeluarkan uang Sepakat gak Itu bikin Teater apa Misalnya Produksi apa Tugas apa Semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit Dari semesteran Udah sama biaya kuliahnya Biaya tugasnya permata kuliah itu Wah banyak Dari makalah dan lain sebagainya Nah itu dari Hasil Ini mungkin ya Eh bukan Ngejopet deh Ngejopet Jadi Ada ini Macam Hari Minggu Sama Abang-abangan Kita ikut Kita Apa Camplas Kita ke acara Provider ini Bantuin ini Performance Happening Art Dan sebagainya Nah itu dari situ Itu Dan Karena uang segitu pun Ditabung untuk Untuk apa Membiayai 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 Jadi Pas kuliah itu Orang tua Sudah diringankan Emang dari Saya dari kecil Sudah Sudah diringankan Cuman memang Megang kepercayaan ini Yang harus Jadi apapun Yang pengeluaran yang disetisi Ditahan sendiri Ditahan sendiri Iya Ya Beruntung Sudah Lagi Beisiswa Gitu ya Untuk bisa Apa Tarlah Oh ini Makala ini Bakal banyak Untuk menyiap Ini juga Jadi punya Kesulitan juga Nih Kalau di Saat Di dunia Pendidikan Seni Kita tugasnya Itu Banyak mengeluarkan Dana Betul Dan benar juga Kayak Wanggi bilang Bahwa kita itu Banyak Suka ikut Abang-abangan Diajak Senior Ngerjain projek Ini Itu Tapi kok bisa Wanggi kuliahnya beres Soalnya jujur Waktu Kesita Di saat kita Ngejob-job Diluar kampus Itu pun Yang Jaki Lakukan Pada masa itu Yang jadi tumbal Absensi kampus Pasti Kok Wanggi bisa beres Iya Jadi Bisa beresnya Itu adalah Ketika dirasa cukup Untuk menguasai kampus Kampus yang seperti itu Ada dikit Nah menguasai kampus Ini berarti Oh Sudah kenal nih Sudah dari teater Semua mengenal Kemudian sambil Berjalan Dari 2007 Itu pantomin Di STSI ini Sambil berjalan Nah Sepanjang perjalanan ini Memang Ya kita tadi Absen Terkatung-katung Beberapa tugas Terkatung-katung Terus Mau tidak mau Saya berpikir gini Ketika lulus nanti Ini saya gak bakal Ada di kampus lagi Punya dunia lagi Dunia sendiri Mereka Mengembangkan apa nih Misalnya lagi jalan Atau enggak Atau Beralih kemana Nah ternyata Lamanya Durasi lamanya Kelihatan lah Dari 2006 Sampai 2012 Itu ya Hasilnya Ya Akan kita tua Terasa Walaupun Agak terlambat Angkatan Angkatan saya Teman-teman udah Duruan Satu tahun lah Kerja di bangker Nah barulah Saya berpikir Oke Harus beresin Di barisan ini Memang Beruntungnya Ada teman-teman baik Teman-teman yang Yang punya waktu Untuk bisa berproses bareng Dan membantu Dan membantu Prosesnya Membahagiakan Mengasihkan Dan tidak ada Apa ya Justru hari ini Mereka Jadi kesan Ada kesan gitu Ada yang Yang membekas Jadi support system Yang sangat Baik ya Ada kenangan Yang terasa Itu Gitu Eh Di STC ambil jurusan apa? Penyurut adaraan Wow Minatnya Penyurut adaraan teater Kita sama Peminatannya penyurut adaraan Kalau misalnya Kita Telusuri Kenal Pantomin Dari mana? Kenal Pantomin Dari Dari kecil ya Kenal nih Iya Kenalnya Tau Pantomin Lupa lagi SMA tau SMP SMA tau Nah kemudian Pas di kuliah Itu akhirnya ketemulah SMA Rahmat Gusnadi Nah itu Toko Pantomin Kakak di atas Oh senior Iya Dia seangkatan sama SMA Rina Nosek Oh Sangkatan Dan lagi Emang dia Yang ini Generasi keberapa Kalau Pantomin Di Bandung Kedua Kedua Kediga Karena dia Gia Pantomin Di Bandung Tahun berapa Si awal Adanya Kayaknya Yang band sama ya Sekitar 70-80an Sekitar gitu Dia itu Angkatan Kayaknya generasi ketiga Generasi ketiga Sebelumnya Sebelumnya Ada Kang Band Sumorong Terus ada Sempet Kang Epi Juga di Bandung Kan Seperti Bandung Seperti Bandung Terus sama Beberapa Kang Dablo Ada Mumu Juga Mumu Gesya Mumu Kribo Oh dikeren Mumu Gesya Penjeni Gesya Ata Mumu Kribo Juga Jadi mengenali Tentang Pantomin Terus Memang jaraknya Jauh banget Semuanya Sama saya Memang Dari Pertemuan Pertemuan Ramatus Mumu Akhirnya Tahun lah Pantomin Karena Sempet Waktu itu Ada produksi Sang Guru Dan Buku Pintar Di tahun 2011 Di Produksi Itulah Akhirnya Mengenal Pantomin Lebih dalam Tahun 2011 10 tahun 11 11 tahun Yang lalu Pertunjukan Sang Guru Dan Buku Pintar Itu Nonton Hanya Penonton Main Jadi Langsung Kecemplung Untuk Main Proses Main Karena Beberapa orang Diambil Ramat Ramat Juga Melakukan Pengamatan Menarik Badannya Menarik Gesturnya Menarik Orangnya Kumpulin Semua Produksi Sang Guru Dan Buku Pintar Kemudian Ramat Akhirnya Dapet Donor Hibah Pendidikan Akhirnya Bikinlah Pertunjukan Itu Dan Petemu Dan Pelajarin Gerakan Explorasi Toko-toko Pantomin Toko-toko Marsya-Marsyo Ada ini Ada itu Akhirnya Distribusi Pengetahuan Itu Dapet Dikit Dan Memutuskan Untuk Terus Pantomin Rasa penasaran Saya Terhadap Beberapa Toko Yang Sampai Akhirayatnya Terus Di Pantomin Contohnya Marsya-Marsyo Marsya-Marsyo Dari Dari Fransis 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 Marsya-Marsyo Bukan Caplin Caplin Gak ada Satu Juga Soalnya Yang Maaf Jaki Bukan Yang Tahu Tentang Pantomin Cuman Carli Caplin Itu Udah Kayak Disebut Tuhan Gak Enak Cuman Udah Toko Nomor Satunya Maestronya Untuk Pantomin Bener Berarti Setelah Di bawahnya Caplin Itu Ada Marsya-Marsyo Marsya-Marsyo Kedua Toko Ini Kedua Toko Ini Kita Kalau Nonton Tertawa Terus Penasaran Sedih Ada Campur Aduk Perasaan Tentang Anak-anak Tentang Masyarakat Sosial Dan sebagainya Apa sih Yang disitain Rasa penerakannya Muncul Barunya Ditelusuri Terlalu Ca Caplin Dulu Oh Ca Caplin Bicarakan Sosial Di Negaranya Walaupun Dia Saat itu Berdominali Di Amerika Nah Kemudian Marsya-Marsyo Marsya-Marsyo Bicarakan Tentang Jaman terang Serangan-serangan Terhadap Anak yatim Tiatu Terus Dia ngomongin Memanipulasi gerakannya Tentang bagaimana Mengkritik Mengolok-olok Nah itu Lalu itu Oh sampai segini ya Mengetahuan-tantamu Distribusinya Soalnya Apa ya Charlie Caplin Adalah Salah satu Yang Jackie Anggap Kekuatan dia Bukan hanya Sekedar pantom Tapi Secara visual pun Dia hebat Dia banyak menemukan Teknik-teknik visual Baru Iya Yang termasuk Kayak hebatnya Kayak film Film bisu Gak lepas dari Sejarah Charlie Caplin Iya Salah satu yang Jackie pelajari Di sejarah film Itu bahwa Teknik pengambilan gambar Teknik Apa ya Kita nyebutnya Di dunia media Video itu Cheating Di saat Charlie Caplin Yang videonya viral Itu yang Dia ngegantung di jam Itu sebenarnya Pengambilan Sudut gak pandang Yang baik Dan benar Sehingga dia Menimbulkan efek Bahwa itu Dari ketinggian Bisa segila itu Pampir kita ketakutan juga Akhirnya Jadi itu kan Si Hebatnya juga Si orang Itu si Charlie Caplin Itu dengan Si Charlie Caplin itu Beriringan dengan Si kameramen Dan lain-lainnya Timnya Berarti kita sebut Yang hebat itu Timnya Timnya Pendukung-pendukung Di belakang ini Kuat juga Sama lah Seperti Marcel Marcio Marcel Marcio Bisa Namanya Iya Namanya besar Ada orang-orang di belakang Yang terus membantunya Menggiringnya kemana Membawanya kemana Agar pantom ini Karena Marcel Marcio adalah orang yang berhasil Mempromosikan Atau menggemaikan pantom ini Hingga Hingga berlegenda Namanya Karena inklusif Dan lintas benua Bisa diterima Dan Marcel Marcio Ya benar Marcio 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 itu Kata Jake Orang hebat Karena Dia diga Dibayang-bayangi Nama besar Cari Caplin Ada Benar Ada gak sih Perlunyukan mereka berdua Ada Ada di Youtube Bareng 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 itu gak ada Bareng itu gak ada Karena mungkin Generasinya jauh juga Ya Nah kalau Kalau Apa Kalau tahu Michael Jackson Jalan Moonwalk Nah Michael Jackson Terimpirasi dari gerakan Cari Marcel Marcio Moonwalk Jadi Sedangnya gini Marcio Marcio Nonton Cari Caplin Pertunjukannya Kemudian Terinfluence Nah ini Michael Jackson Nonton Marcio Marcio Terinfluence Dengan Gerakannya Wow Ya Jadi Perang dulu Udah kesana Nonton Kita bikin yang kita Tiru Kasarnya Yang kita ambil Apanya Saripatinya Kita buat Sesuatu yang baru Dan Dibatnya Michael Jackson Membantu Mempromosikan Si Pantang Terimpirasi Dan akhirnya ketemulah Mereka berdua Mas Marcio Dengan Michael Jackson Di panggung Di satu panggung Harus Lihat dari videonya Ada Ada Ya kalau Misalnya Ya Michael Jackson Terinspirasi Cuma Cuma Gak jadi Apakah Orang-orang Pantomim Pada saat itu Gak jadi Cemburu kah Karena Michael Jackson Lebih meledak Daripada Pantomim Itu sendiri Enggak Gak cemburu Tapi malah bersyukur Malah bersyukur Karena ada Salah satu Musisi juga Yang mengangkat Pantomim Yaitu David Bowie David Bowie David Bowie Mengangkat Pantomim Mengangkat musik-musiknya Makanya Akhirnya tercipta Kayak semacam garis Itu dari Keremen-keremen Menikap Pantomim Kemudian Gedek itu Lahir David Bowie Mendalami Pantomim Ada Beberapa Video-video kliknya Dia berarti penikmat Atau masuknya Apa ya David Bowie Penggiat David Bowie Bukan ada penikmat Belajar langsung Pantomim Gerakannya Penggiat Jatuhnya penggiat Juga Walaupun Bukan profesional Pantomim Jatuhnya Karena dia musik Setelah Nonton-nonton Yang kayak gitu Tahu sejarah Pantomim Itu yang membuat Kak Wanggi Pengen Hidup Enggak juga sih Justru Ketika udah Nyemplung Udah Menengelamkan diri Ngomong-ngomong ini Harusnya menikmati Menikmati Apa Di dalam Di kedalamannya itu Ada apa di sana Ada korak Ada ikan-ikan Gak harus menikmati Harus Bercengkrama Dengan mereka Karena Emang Karena Pantomim Imajinasi Dan tubuh Bagaimana Imajinasi ini Harus kita rawat Karena Ya ini modal kita Imajinasi ini Yang bisa kita Sampaikan pada Di setiap orang Tentang Apa sih Yang kamu ingin Emajinasikan Dan rata-rata Pantomim itu sendiri Iya Sendiri Iya kan Pantomim itu sendiri Kenapa disebut Salah satu seni Pertunjukan Baru itu Pantomim Karena banyaknya itu Aktivitasnya itu Solo Solo Kayak japan sekarang Komedi itu ada stand up Kalau Kalau pantomim disebutnya Stand up komedi itu Kita nyebutnya di teater Nah yang solonya itu Pantomim Pantomim Kayak monolog Gila ya Pantomim Monomim Setelah tenggelam Setelah menikmati Prosesnya Setelah menikmati Dunianya Kapan sih Sampai mikir Oke deh Kayak jaki Di bidang video Eh kejebak dulu Di bidang fotografi Eh balik lagi Ke video Semuanya berproses itu Sampai memutuskan Oke saya hidup disini Itu Kapan Apa momennya yang sampai Lanjut oke Saya bisa disini Iya Banyak ya Banyak momen ya Tapi Saya cuma untuk Ini aja Ambil satu nih Jadi waktu itu Terlibat di residensi Yang dibuat sama Intuitur Fransis Sirkus kontemporer Syabat d'entrar Nah mungkin itu salah satunya Yang akhirnya Bagaimana Saya menuliskan Pantomim Terus-menerus sampai hari ini Karena memang Ketemu dengan teman-teman sirkus Yang notabene Disiplinnya juga luar biasa Dari waktu Dari pemikiran Dari Wah itu diskusi Dan berbicara Itu ke trigger Dan akhirnya Soalnya banyak Teman-teman dari luar pun juga Melihat itu Yang pertama adalah Oh kamu ikhlas Pergian seperti ini Gitu ya Kamu ikhlas Karena saya melihat dari luar Dan negara saya Melihat Indonesia Seniman itu enggak Seperti Kebanyakan kamu sekarang Maksudnya mereka akhirnya Mencari materi Iya Nah hal-hal gitu lah Kok kamu mau Kamu balik lari Kamu tahu bayarnya berapa Dengan residensi Terus saya bilang Enggak tahu Saya menikmati ini Gitu Itu alasan Jackie Malahan itu alasan saya Jackie menghindar Dari dunia seni pertunjukan Iya Karena Jackie takut terjebak itu Karena di saat kita Nyaman Kita Ada di dalamnya Dan nyaman Iya Uang itu udah Enggak ada di kepala kita Iya Dan uangnya Malah meneruskan itu Iya itu Karena memang Ya Tarulah ibadah Kalau bisa bilang Rejeki itu Enggak kemana ya Kita mau berusaha Bergerak Ya itu Menanamkan itu Menangkan Yakinan itu Karena memang Dari awal Tarulah Gak tahu ini Kalimat Doa atau apa ya Kadang berbalik Berarti 2000 berapa 5 tahun Menjalin pantom ini Udah jenuh tuh Udah jenuh Udah capek Ngapain Gak ada Untung Gak ada rugi Tapi ternyata Tapi ternyata Ya itu dia tadi Ada aja Hal-hal yang Sebenarnya Oh Harus rehat dulu Jendah dulu Memikirkan dulu Depannya bagaimana Seperti apa Lari atau jalan pelan Atau jalan cepat Dan sebagainya Nah Ternyata dari situ Itu Saya udah sempat Ngomong Pantemisnya gak laku Karena pantom ini Keluar dari zona Yang selalu lucu-lucuan Karena capek Kalau ngeliat lucu Itu capek Jadi bagaimana Menghadirkan Sisi lain dari Tubuh kita Tubuh kesaharian Yang kita juga mengalami Mengalami Habisnya Makanan Habis bahan pokok Jaman-jaman kosanya Terus Melihat saudara kita Atau Keluarga kita Juga yang Juga punya tekanan Saya cuma untuk Ngambil cerita-cerita Yang dekat Nah ternyata Ternyata Cerita-cerita ini Jangan dikonsumsi Jangan diperlihatkan Nah cerita-cerita begitu Diterima sama teman-teman Nah Dari situ lah Ya terus-menerus Yang terdekat juga banyak Yang bisa kita gali Bisa kita sampaikan Ke orang Dan itu mungkin Jadi Sesuatu yang Buat orang sendiri Punya memori Punya memori Gerakan Yang ceritanya Kok Berrelasi Dengan saya Mas waktu muda Atau relasi pada hari ini Gitu Jadi Yang setelah tadi Obrolan tadi Setelah mendalami Udah apa Yakinnya kenapa sih Bisa Oke Saya Hidup Dan Menjadikan Pantomim Sumber kehidupan saya Karena Udah Ini ya Udah Mengalami Pantomimim Udah merasakan Mengalami Dan Hal-hal yang Oh ini kayaknya udah selesai Selesainya Kayak gimana maksud Selesai disini Selesai di Banyaknya ruang-ruang Yang didatangi Pertemuan-pertemuan Dengan beberapa orang Berarti harus naik Derajat lagi Kita naik tanggal lagi Karena memang Kalau kita gak Seperti itu Ya Yang gak sampai hari ini Wangji masih bisa Berkarya di berbagai macam ruang Karena jujur Kalau misalnya Kita punya kesamaan Kita sama-sama Peminatan kita Di penyutredaraan Dan Jaki yakin Wangji pun Sama gak sih Sama jaki Di saat melakukan apa Semuanya itu Udah kita bikin Trial and error Di kepala kita Dari A sampai Z Iya Pasti Ada plan A Plan B Gagal lagi Harusnya apa Plan A apa yang diambil Untuk di plan B Yang masih bisa kita Cocok-cocokin Masih bisa masuk Pasti ada Tahun berapa Itu memutuskan Oke Saya bakal Nyari duit disini Saya akan melakukan ini Terus Di tahun ke-7 Tahun ke-7 Tahun Berapa itu berarti Dari 2004 2009 Karena di 2009-2010 Lagi Menyusun program Untuk membuat Nyusur Histori Indonesia Berarti itu Masih Masih kuliah Masih kuliah Masih kuliah Udah memikirkan program Bagaimana Ke ruang publik apa Memilai pola berlatih Dan sebagainya Itu Di luar dari Mikir materi Saya bukan orang Seperti itu Karena ya Jaki pun Sirik Jaki ketemu Wanggi Jaki berkenalan Amma Wanggi Jaki adalah orang Yang sirik Banget Karena dia bisa Di seni peran Jaki itu orang Yang lari Jaki sama Hidup Nyaman Dan Sangat Menikmati Dunia seni peran Sebutlah teater Cuman Jaki Jaki pun Punya pemikiran Kok Saya bisa hidup Karena Bukan masalah Dunia Teater itu Bisa Menghidupin Atau tidak Cuman Lebih ke Saya Adalah Udah di tingkat Ikhlas Melakukan apapun Di bidang ini Itu kan jadi bahaya Jujur kan Itu jadi bahaya Entah Kalau misalnya Ruang lingkup kita Bagus Atau ngerti Kita tetap Mau gak mikirin Materi Tetap Dapat Bayaran Tapi Kalau kita Lagi sial Dapat ruang lingkup Yang Enggak banget Kita terus Aja Diperes Ya Itulah Pada akhirnya Mau gak mau Kayak generalis Selanjutnya Harus berpikir Nah Kenapa Gak mikirin Materi Kan Perlu Untuk apa Untuk beli rokok Untuk produksi Apa Atau Untuk Makan Minimal Ngopi Ngopi Harus Beli Dan Bayar Nah Justru Apa Di situ Pada akhirnya Lambat laun Kan juga Akan berpikir Kesana Karena Pada zaman itu Setelah Saat Tidak memikirkan materi Memupuk Menabung Menginvestasi Untuk Untuk Sebuah Apa Sebuah Pembuktian Bahwa Apa yang dilakukan Ini ikhlas Dan apa yang dilakukan Ini benar-benar Bukan hanya dari hati Tapi Ya ini Mengalir aja Mengalir Karena memang Nanti ada penuh Pertemuan Yang akhirnya Kita bedakan Antara Bagaimana ini Idealisme Bagaimana ini Bentuk komersialisme Gitu Itu yang Jaki Ngepikirin Dulu Dulu Bahwa Jaki Ngelatih Di SMA Untuk seni peran Itu Bisa sampai 4-5 tahun Dan itu Nggak dibayar Malahan Jaki Yang Raktir Anak-anak Didi Karena Kita Seneng Karena Ada yang Penerus Kita Di bidang Ini Ya itu Si Bawa Gorengan Ayo Makan Nasi Padang Yang Buah Nasi Tokohnya Doang Cuma Pake Gorengan Itu Udah Nikmat Banget Ketakutan Jaki Di bidang Teater Atas Seni Pertunjukannya Itu Makanya Jaki Sirik Banget Dengan Tokoh Ini Dengan Sosok Wang Gihut Itu Karena Itu Dia Bisa Teguh Terus Teguh Di bidang Ini Jaki Salut Banget Dan Jaki Terima Kasih Juga Bisa Jadi Contoh Yang Salah Buat Jaki Maksudnya Salah Apa Yang Jaki Pikirkan Dulu Ternyata Gak Kejadian Di Wang Alasan Jaki Bergeser Dari Seni Pertunjukan Lebih Seni Media Adalah Karena Di Media Jaki Bukan Orang Yang Ikhlas Melakuin Apa Tanpa Sebutlah Bayaran Tapi Kita Disini Ngebagia Teman Teman Bahwa Bayaran Itu Ada Bentuk Profit Dan Bon Afi Gak Selalu Bayaran Profit Kok Cuman Jaki Di Dunia Foto Atau Video Adalah Orang Yang Tidak Mau Cuma Cuma Tidak Mau Menghabiskan Waktu Hanya Dengan Sesuatu Yang Gak Jelas Profit Nya Tidak Tidak Jaki Jaki Bilang Di Dunia Multimedia Jaki Seperti Kayak Gitu Beda Dengan Waktu Jaman Jaki Di Dunia Teater Atas Peran Tidak Gila Memutuskan Terus Di Teater Untung Kita Tidak Ketemunya Dari Dulu Kita Bisa Jadi Partner In Crime Dari Dulu Kalau Chaplin Dari Negara Maka Di London Inggris Yang Jaki Penasaran Di Luar Waki Salah Satu Negara Yang Kuat Banget Pantom Itu Itali Perancis Itali Medi Daltry Pantom Juga Ada Disana Yang Jaki Tau Juga Ada Beberapa Film Film Layar Lebar Dulu Yang Berkembang Di Itali Itu Bentuk Hampir Pantom Hampir Pantom Pantom Cuman Di Pantom Sendiri Kalau Misalnya Berapa Bayaran Tersedih Pada Saat Bukan Tersedih Maksudnya Profit Terkecil Terkecil Seperti 75.000 Melalami 75.000 Kecil Itu Enggak Nasibok Doang Pernah Itu Bukan Bayaran Produk Konsumsi Itu Harus Sebenarnya Udah Wajib Karena Emang Pernah Mengalami Air Air Pun Gak Ada Tempat Dibayar Pun Tempat Dibayar Pun Ada Seperti Itu Bahkan Bayar Ini Lama Banget Proses 6 Bulan 3 Bulan Itu Dan Pernah Mengalami Juga Yang Akhirnya Teng Gada 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 Gawain Selama Empat Bulan Itu bisa dibayangin Empat bulan Berarti Kalau gak ada Gawain Gak ada Pemasukan Itu Resiko Jasa Kayak kita Kayak gitu Kenapa Kita banyak Berhitung Ini Ini Itu Ini Itu Karena Kita Bisa Menghasilkan Hitungan Sebut Ngayalnya Ratusan Juta Dalam Sebulan Tapi Kita Juga Bisa Tidak Menghasilkan Apa-apa Dalam Beberapa Kepul Itu Resiko Jasa Kayak Kita Tinggal Bagaimana Ketika Dapat Terjeki Di Investasinya Kemana Dan Cara Memberi Penghargaan Bukan So Pengen Jadi Dikenal Sebagai Pelaku Jasa Yang Selalu Pengen Dibayar Mahal Bukan Cuman Kita Apa ya Sebutnya Kita Menghargai Diri Kita Dulu Betul Betul Karena Emang Lewat Media ini Tanah Pantom Ini Kan Ibaratnya Yang Seni Yang Belum Begitulah Walaupun Sudah Rame Rame Di Muncul Dan Sebagainya Cuman Baik Lagi Penghargaan Penghormatan Hanya Seni Yang Diangkat Bahkan Seni Sudah Di Alkulturasi Dengan Budaya Kita Lokal Yang Terancam Punah Terancam Teralih Eliminasi Hampir Hilang Dan Itu Kan Gak Murah Jalan Perjalan Gitu Dan Ilmunya Pun Gak Murah Harus Kuliah Dulu Harus Di Zaman Kita Literasi Itu Masih Sedikit Minim Karena Internet Ada pun Kita Pakai Untuk Yahoo Messenger Lemot Pada Zaman Itu MRC MRC Kayak Gitu Aja Hanya Sebatas Itu Gimana Kita Cari Referensi Gimana Kita Harus Beli Buku Atau Bentuknya PDF Atau Apapun Itu Dan Biayanya Gak Sedikit Bolak Balik Warnet Cari literasi Itu Gak Semudah Sekarang Jadi Jaki Coba Petakan Teman 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 Yang Nonton Ini Bahwa Jaki Bukan Orang Pantomim Tapi Jaki Petakan Apa Yang Bakal Dikeluarkan Disaat Teman 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 Disini Mungkin Clien Calon Clien Dari Pantom Ini Satu Cerita Itu Harus Dikonsep Oleh Seorang Pantom Dua Gerakannya Itu Harus Dipikir Mengejawantakan Cerita Ini Dari Dua Itu Itu Sesuatu Yang Tidak Murah Dan Bisa Dilakukan Hanya Orang Orang Yang Sudah Punya Pengalaman Jam Terbang Jam Terbang Udah Itu Mikir Mungkin Untuk Zaman Sekarang Gak Bisa Dengan Visual Audionya Harus Gimana Sesuai Dengan Isi Kegiatan Temanya Atmosirnya Audiens Termasuk Kasarnya Kayak Kabaret Kita Nge Combine Audio Aja Itu Gak Semudah Itu Untuk Pantau Mimpun Ngegabung Gabung Audio Itu Untuk Ambience Gak Semudah Itu Dan Gak Semuanya Bisa Gratis Juga Kita Beli Juga Audio Tertentu Itu Udah Banyak Aspek Yang Teman Teman Harus Bayar Apalagi Kalau Misalnya Udah Pertunjukan Yang Kelas Panggung Yang Dibikin Secara Perform Lighting Elemen Pendukung Itu Itu Udah Gila Banget Jadi Worth it Dong Teman Teman Minimal Gak usah Pikirkan Yang lain Dulu Pikirkan Hanya Orang Ini Bikin Cerita Orang Ini Mengejawantakan Cerita Itu Dalam Bentuk Pantomi Dua Hal Itu Bukan Hal Yang Mudah Jadi Orang Ini Teman Teman Relak Bayar 100 Ribu Itu 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 Di Jasa Kita Di Peluang Jasa Jaki Bisa Nebah Karena Jaki Tahu Seni Peran Kaya Gimana Seni Pak Tuhan Kaya Gimana Dan Kita Di Bidang Jasa Seni Ini Yang Rata Rata Bikir Modalnya Gitu Do Modalnya Bisa Gerak Gini Do Di Makeup Do Mukanya Itu Pun Sebenarnya Kalau Misalnya Jiki Bilang Jarang Mungkin Banyak Yang Sebut Apa Namanya Yang Secara Apa Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Diluar Script Improvisasi Nah Itu Improvis Spontalitas Spontan Spontan Se Sepontan Spontan U Huy Itu Pasti Dipikiran Dari Kalau Misalnya Kita Mengatur Cerita Itu Awalnya Gimana Masalahnya Apa Penyelesaian Tiga Unsur Itu Yang Membuat Agri Penolong Tentra Trigger Memberikan Sadaran Satu Kesadaran Dua Ikut Kedalam Cerita Kita Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Ngomong Wah Gimana Cuma Improv Doang Kalau Misalnya Bikin Apokun Gak Ada Yang Dipikirkan Ada Pengetahuannya Makanya Tolong Untuk Klien Klien Maksudnya Kalau Misalnya Mampunya Bayar Wagi Cuma 500 Ribu Oke Tapi Kontrak Tiap Hari Selama Sebulan Ada 30 Hari 30 Kali 500 Lumayan Kan Itu Masih Worth it Jadi Bayar Bonafit Bukan Hanya Profit Kalau Orang Lihatnya Profit Kalau Misalnya Pengen Bayar Secara Eksklusif Tas Wagi Ya Gak Dengan Nominal Yang Seasal Itulah Coba Obrolkan Dulu Benar Benar Perlu Dialog Karena Wanggi Sebenarnya Bukan Orang Mencari Materi Doang Disini Cuma Bullshit Sebuah Pergerakan Tanpa Bensin Betul Pasti Kalau Misalnya Teman-teman Ngedukung Banyak Pergerakan Pergerakan Yang Dibaca Tentang Wanggi Bergerak Untuk Lingkungan Hidup Masalah Sosial Itu Wanggi Orang Yang Selalu Teriak Untuk Hal Itu Walaupun Dia Berpantomim Tapi Dia Selalu Berteriak Di Sosial Media Dia Tentang Lingkungan Hidup Tentang Sosial Jadi Kalau Kalian Pengen Ngedukung Wanggi Untuk Berteriak Gitu Ayo Dong Bantuin Bensin Ya Macam Itu Menggerak Iya Wanggi Berpantomim Dibayar Kalian Tapi Wanggi Pakai Itu Untuk Pergerakannya Iya Sirkulasinya Gitu Sirkulasinya Masih Kayak Gitu Karena Apa yang Saya Ibaratnya Sesuara Kan Sama Beresikonya Tinggi Ya Mungkin Setelah Video ini Tayang Wanggi Nontonnya Di Dalam Mana Gitu Positive Thinking Siapa Tahu Ada Yang Tersinggung Berlebihan Karena Upload Itu Kok Ngeri Ya Soalnya Ya Gimana Ya Gimana Gimana Coba Kita Balik Lagi Ke Pantom Pantomim Itu Berapa Lama Sih Proses Di saat Wanggi Diorder Untuk Berpantomim Untuk Membikin A Sampai Z Cerita Sampai Itu Ya Kalau Informasinya Jauh-jauh Hari Satu Bulan Dua Bulan Itu Ngikutin Dengan Waktu Yang Disediakan Oh Ngabarin Dua Bulan Sebelum Kegiatan Itu Udah Nyiapin Satu Dua Setengah Lebih Untuk Nyiapin Segalanya Tapi Kalau Di Informasikan Satu Minggu Dua Minggu Itu Waktunya Pendek Terus Apalagi Tiga Hari Apalagi Yang Begitu Gitu Makanya Sekadang Saya Selalu Minta Yuk Banyak Storming Ketemuan Dulu Gimana Ngambil Ngopi Atau Apa Ketemuan Apa Kegiatannya Temanya Dan Bagiannya Apa Untuk Bisa Saya Sampai Ketarget Adapasi Ruangnya Seperti Apa Yang berbeda Dengan Pertunjukan Yang saya Buat Sendiri Punya Kebebasan Dan Itu Long term Bikinnya Pun Bisa Oke Ide Sekarang Kita Tayang 2025 Pun Bisa Bahkan Ibaratnya Seminggu Bisa Sebebas Ibaratnya Mau setiap Hari Latihan Atau Hanya Perhari Berapa Kali Latihan 6-5 Kali Latihan Atau Dari Pagi Sampai Siang Lanjut Malam Lagi Itu Bebat Banget Diundang Sebuah Penggiatan Itu Sebelum Jauh-jauh Hari Soalnya Jagi Tetep Yang anggap Wangji Lebih Kaya Stand Up Di Komedi Maksudnya Itu Yang Wangji Lakukan Karena tadi cerita Tentang Keresahan Keresahan Yang diambil Cara Wangji Menyampaikan Secara Pantomim Itu Mirip Banget Dengan Cara Orang Stand Up Ya Jaki Jaki Berbali Kesana Sekarang Hari Ini SMP Itu Yang Dilakukan Oleh Wangji Bener Kan Ya Karena Emang Stand Up Juga Kesana Tentang Persoalan Hari Ini Keresahan Pribadi Bagus Dan Itu Wangji Ejauhan Dalam Gerak Dan Itu Tidak Mudah Kalau saya Sebut Pernyataan Imajinasi Lagi Imajinasi Nyatakan Bahwa Ini Ada Realitas Yang Hari ini Dalami Pericuannya Nah Ini Lalu Gerak Dan Dari Omongan Aja Persepsi Orang Nanggapin Bakal Beda 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 Apalagi Dari Gerak Makanya Disitulah Kebebasan Berimajinasi Dan Resikonya Tinggi Tafsirnya Kan Bisa Gila-gilaan Kayak Tadi Pas ketemu Pake Baju Merah Bintang Satu Itu Pikirannya Udah Negatif Sekretaris Jenderal Makanya Itu Hal-hal Yang Bener-bener Banyak Di Pertimbangkan Orang Wangji Oke Kita Itulah Masa Lalu Masa Lalu Wangji Atau Misalnya Cerita Wangji Bisa Jadi Hari Ini Kalian Jaki Pengen Tau Kegiatan Hari Sekarang Sekarang Apa Si Yang Fokus Lagi Ngerjain Apa Sekarang Fokus Lagi Ngerjain Fokus Studimim Wangji Rumah Jadi Studimim Itu Satu Rumah Ya Bagi Rumah Rumah Untuk Ya Selama Ini Sudah Banyak Nih Karya Karya Sombong 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 Karena Sombong Kadang Kita Enggak Ini Enggak Dimunculkan Disimpen Di Porto Lagi Itu Lagi Merintis Membangun Pusat Studimim Dari Ruangan Ini Dari Ruangan Kecil Pusat Studimim Ini Ya Karena Oh Udah Nih Udah Melakukan Beberapa Perkunjukan Di Bermacam Ruang Kenapa Enggak Sebenarnya Ada Salah Satu Tempat Fokus Untuk Bisa Melakukan Riset Penelitian Lewat Tokoh Sebelumnya Terus Juga Pengkajian Pengkajian Ulang Menarasikan Ulang Kembali Tentang Apa Pananya Sebenar Itu Kemudian Bagaimana Pembergaya Masalah Partomim Termasuk Tadi Edukasi Masyarakat Ruang Ruang Yang Tidak Pernah Ditemuin Masyarakat 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 Membangun Pusat Studimimim Wanggihud Jadi Namanya Wanggihud Studio Mime Atau Pusat Studimimimim Wanggihud Wahud Pusat Studimimimim Wanggihud Itu Yang Lagi Dijalankan Makanya Di belakang Perni Jaki Ada buku-buku Referensi Dibaca Itu Dibaca Biar kelihatan Keren aja Si Jaki datang Kesini Buku-buku Bisa kebeli Bisa kebeli Dengan hasil Dari tabungan Yang dapat Terjaki dari sini Dari sini Dibeli itu Untuk Invertasi Itu Buku Karena Kalau Kita hanya Mengandalkan Artikel Di Internet Internet Itu Cuma Nggak Nggak Ada Fisik Nggak Bisa Kita Baca Berlang Ulang Dan Jaki Pun Ya Dan Jaki Ini tip Karena Sejarah pantomim di Indonesia itu belum ada itu harus yang jadi apa ya poin penting deh pusat studi itu iya iya itu pasti kesana dan Insya Allah Jaki pun bakal menjanjikan kita bakal kolaborasi untuk pendigitalan arsipun itu kita siap ya Jaki pun sama tim siap untuk membantu itu digitalisasi kita pendigitalisasian karena kalau misalnya bentuk arsip sekarang kita nggak tahu awetannya atau yang terjadi apa kedepannya ya karena jadi yakin yang mendalami bidang pantomimu pun anak cucunya udah nggak mendalami juga ya itu yang disayangkan kan makanya yuk kita sama-sama karena kita sama generasi-generasi kita sabarang gitu yuk mulai dari generasi kita yang fokus juga untuk arsiping betul yuk kita mulai sejarah pun berterlambat lah ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong wah kita terus termasuk yang ngedenger cerewetan celotehan celotehan temen-temen yang bahwa Indonesia itu lemah di masalah arsip setuju tapi kalau semua orang hanya berteriak Indonesia itu lemah dalam masalah arsip tanpa ada yang mau ngambil peranan disitu anak cucu kita pun bakal ngomong kayak gitu iya betul 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 itu jadi itu PR untuk semua jadi ngedenger dari Kang Andang narasumber sebelumnya udah tuh dari Wahyu dari semua narasumber Jaki bahwa setuju Indonesia itu lemah dan Mari berkenalan pun hadir di sini untuk tugas itu untuk mengarsipkan bahwa ini ada orang temen-temen dan entah tahun berapa yang nonton ini ini loh ada sosoknya nah betul karena emang apa ya kebetulan saya juga kan selalu membuat ini ya tiap-tiap tahun kan menandakan hari pantang sedunia gitu sejak 2011 gitu karena juga surat dari World Organization surat amanah lah ya berarti untuk menjalankan itu dan sampai sekarang lah ya tahun ini akan digelar juga kan yang ke-11 nah itu salah satunya gitu bagaimana salah satunya untuk pengarsipan itu bahwa tiap tahun pun kan juga PR ya gitu ya kan ada ada sebuah penandaan hari tiap tahun nih bahkan kadang tahun berikutnya kita lupa kelewat gitu ya nah hal-hal itu nah ini gimana kita selalu dipatahkan oleh ingatan-ingatan yang dilumpuhkan oleh ingatan-ingatan satu tahunnya udah lupa iya gitu energinya pun enggak kuat ya dengan ingat pun aduh iya aduh males mau ngadain ah kayak gitu atau ngadain aja ya tapi gimana ya gitu kan gitu tinggal manfaatin media sekarang aja gitu misalnya juga ya pantomimin dunia hari pantomimin Indonesia sedang dirancang sedang dirancang ini menarik karena sedang dirancang kita sebut jadi khawatir dengan para fotografer gini bukti-bukti sejarah Indonesia itu rata-rata banyak arsipnya itu bentuknya foto 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 betul tapi arsip itu kan sejarah Indonesia dan museum-museum yang bertebaran di sini isinya juga foto 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 tapi ada nggak sih museum fotografi di Indonesia belum berani lucu kita bidang yang dipakai untuk mengarsipkan sesuatu tapi kita pun enggak tahu bahwa sejarah fotografi Indonesia itu gimana itu yang lagi dirancang oleh Kang Andang Wahyu untuk merancang itu makanya jadi salah satu yuk pantomim pun harus bisa kayak gitu ya pantomim pun harus bisa betul-betul ya karena penting ya untuk membaca jejak-jejak ibaratnya kayak kita belajar sejarah ya ibaratnya kita hari ini karena sejarah zaman dulu ya revolusi dan sebagainya atau tokoh-tokoh bangsa lah ya mau tidak mau di jaman kita hari ini kayak tadi yuk kita membuat sejarah kita hari ini seperti apa dengan kita mengarsipkan pun ke sejarah-sejarah yang lain jangan fokus ke diri sendiri karena kita bisa kayak gini pun kehadiran pantomim bisa seperti ini pun karena orang-orang di masa lalu tokoh-tokoh sebelumnya gitu tokoh-tokoh sebelumnya melanjutkan saya mah melanjutkan tongkat estafet bahasa pendidikan banget iya tongkat estafet untuk melanjutkan pemikirannya penyampaian seperti apa terus karakternya dulu seperti ini nah hari ini seperti kita ngomongin sesuatu yang baru mungkin ya Jackie pun aduh ketemu Wangi kenapa Wangi dengan sorry kelahiran 88 beda sedikit sama Jackie tapi dia udah masuk ke tokoh hari berkenalan ya karena Jackie termasuk satu Jackie bersirik sama beliau karena masih bisa hidup di bidang ini dan mungkin Jackie pun bakal bikin sesuatu sama Wangi dalam bidang ini dua nggak banyak karena pantomim itu bukan hal yang seksi dari segi materi itu kan kenapa kalau Jackie nggak wawancara Wangi Jackie wawancara siapa mungkin banyak yang Wangi kita disebutkan tokoh-tokohnya cuman yang Jackie nggak tahu seberapa nyemplung dia di bidang ini iya kita nggak tahu bahwa dia cuman sebagai salah satu perintis pantomim iya tapi dia melenceng dulu ke dunia lain apa itu kan kita nggak tahu cuman kalau Jackie tahu Wangi adalah orang yang sangat itu alasannya jadi kalau misalnya ada yang ngomong ah kemarin sore udah dua acara bukan hal itu bukan hal itu jadi kita jadi sangat ini Wangi jadi narasumber di Mari Berkenalan pun adalah salah satu apresiasi pribadi Jackie untuk salah satu tokoh yang di bidang pantomim sekonsen banget nah jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa harus Wangi ya itu alasan Jackie gitu cuman nggak mengecilkan bahwa Jackie bakal ketemu tokoh-tokoh pantomim lain itu nggak nggak menutup kemungkinan cuman ini yang Jackie karena Jackie kebetulan baru kenal kita belum tahu sama-sama saling tertarik asyik deh kita sama-sama tertarik di bidang masing-masing bahwa kita menjalankan bidang yang berbeda tapi kita punya kesamaan ternyata kita sama-sama alumnus Ikajik bukan alumnus? alumni tidak lulus kan? alumni tidak lulus alumnus itu kan alumni tidak lulus bahwa kita pernah sama-sama di alma mater yang sama walaupun Wangi hanya beberapa bulan belum ospek sama sekali baru awal awal lumayan banget ya itu pas lihat SSP SPP langsung mundur makanya ya sekarang Jackie terakhir deh buat eh ntar lu bukan yang terakhir ini tapi yang Jackie pengen tanya kenapa sih harus teriak itu di media sosial tentang masalah sosial dan masalah lingkungan hidup zaman sekarang? iya iya baik lagi ya kaya ibaratnya yang kadang di Indonesia itu kan selalu luput dari hal-hal ibaratnya ini yang tenggelam gitu ya terlalu banyak nih kompleksnya ya persoalan bermasalahan masalah di kita itu udah banyak banyak banget udah banyak bertumpuk lah kalo di Kepa itu udah wuh gitu ya udah numpuk banget ya berat sekali gitu nah bagaimana caranya lewat pantomim gitu ya ada beberapa persoalan-persoalan yang tenggelam ini saya angkat gitu saya angkat perhubungan untuk bisa sama-sama kita melihat ternyata sampai segininya ya gitu dan ini harus bersama-sama kita tangani bersama, kawal bersama, bantu bersama gitu ya hal-hal itu lah ya karena emang banyak sekali selaput-selaput yang masih belum terlihat ya tersentuh sama masyarakat gitu karena emang lewat pantomim ya memang saya bisa bersuara karena pekerjaannya saya cuma gitu gitu pekerjaannya pantomim dan buat saya pekerjaan pantomim bersama pekerjaan sikap kalau udah bilang pekerjaan sikap ya itu mah bagian dari tindakan ya peka dengan lingkungan juga pekaannya tuh dipakai oke jadi sepakat misalnya dengan berteriaknya dari segi pertunjukan pantomimnya itu nggak masalah cuma yang jadi masalah bukan hanya dari pertunjukan pantomim ini uploadan upload, instastory, instastory, kang wangi itu banyak menyindir-nyindir hal itu itu kenapa? iya, salah satunya kalau kita terus menerus dengan gelak tawa ya gitu ngak terbak-bak atau lelucon dan sebagainya nah itu ada tempatnya tuh iya ada waktunya iya ada waktunya tuh nah tapi ini persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama gitu nah persoalan-persoalan ini kadang itu yang ditenggelamkan gitu oleh terlah kekuasaan gitu nah ini persoalan yang ditenggelamkan gitu nah mereka bermain nah bagaimana caranya apakah kita berjejaring kemudian kita menemukan satu persoalan nah kita angkat nih gitu untuk bisa kita perlihatkan pada terlah pengikut ya pengikut di sosial media gitu ya nah lewat pengikut sosial media itu akhirnya tersadarkan nah lewat penyadaran-penyadar ketahuan ini mereka akhirnya sadar ada ya yang sampai segininya gitu ada ya sebenernya ini bukan editannya gitu ini bukan hoak ya gitu jadi emang coba menampilkan kebenaran karena kan kalau di Indonesia kalau kebenaran itu selalu disalahkan iya kadang di Indonesia yang lucunya yang banyak itu yang benar yang banyak itu yang benar benar gitu ya kalau di sosial media kan ya kuat-kuat mental aja diserang apa yang berkutip warganet netizen min 1 IG min 1 IG karena emang mau gak mau kita harus terus menisibuskan pengetahuan apa yang belum tahu agar tahu jadi kalau Jackie bilang ya bahwa apa yang dilakukan sekarang itu udah diranah instagram kita youtube kita facebook kita itu adalah media yang kita punya alat alat jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu sampai karena sesuatu yang ada positifnya ada nilai yang bisa diangkat untuk orang yang melihat karena tanpa disadari hal sekecil akun IG kita itu adalah media yang diperhatikan orang lain iya bahasa komunikasi ya iya bukan hanya sekedar foia-foya sih bukan hanya sekedar gaya hidup kita yang kita perlihatkan mau kayak gimana karena kalau kita hanya menyampaikan sesuatu yang terlalu privacy atau apa emang pengen privacy kita dinikmati oleh publik nah itu enggak makanya lebih baik ya Jackie lebih setuju kaya Wanggi menggunakan media sosialnya itu untuk media yang bisa diakses orang-orang untuk melihat apa yang sedang terjadi betul versi sudut pandang Wanggi iya karena concern ya konsernya juga dan Jackie juga gak bilang Wanggi bener apapun yang di upload enggak selalu enggak itu sudut pandang Wanggi yang bener kata Wanggi itu iya kalau misalnya mau konten ya kita diskusi iya kita diskusi itu lebih seru betul itu yang akhirnya terciptalah sebuah dialog ya dialog bukan hanya saling menjatuh iya betul makanya kalau misalnya temen-temen Wanggi berisik banget sih instastorynya untuk masalah lingkungan dan sosial ya ya Jackie kenalkan bahwa inilah Wanggi iya kenapa dia bisa seconsernit kenapa dia sebersinar itu asal bersinar disini Jackie bilang bahwa di pantomim gak banyak dulu ada yang terkenal di SCTV atau apa siapa ya aduh siapa sih namanya ya itulah ya yang di spontan yang di acara spontan kan ada itu pantomim itu kan melegenda banget di Indonesia gitu cuman ya Jackie bilang Jackie juga pengen berkenalan nama beliau cuman yang di ruang lingkup Jackie yang terdekat ada Wanggi iya betul nah sekarang yang terakhir bener nih yang terakhir pesen dan ya pesen deh buat orang-orang yang pengen berkecimung di dunia pantomim ya buat siapapun ya yang pengen berkecimung di dunia pantomim ya yang jelas itu adalah kita harus tulus ya tulus menyampaikan tata lu oh bukan bukan tulus bukan bukan lewat lewat ceritanya gitu ya karena emang ya tadi itu perjalanan pantomim gak mahal ya eh gak murah ya mahal gitu ya karena kan bertemu dan apakah ini benar gitu ya terus berlapis itu kan bener gak sih gitu apa yang terciptain gitu gitu nah penemuan itu kan juga ya kita tidak hanya menciptakan tapi kita pasti menemukan gitu ya karena kita sering bertemu akhirnya kita buat ciptakan itu gitu nah makanya harus tulus harus ikhlas jujur gitu dan ya ketika sudah dipantomim ya jangan sampai ibaratnya belum membuat sesuatu yang merusak cerita pantomim gitu karena memang pantomim sejoginya semestinya itu adalah seperti pantomim seperti sebelumnya gitu nah hitonya itu harus kita kembalikan lagi gitu karena pantomim itu ya bahasa universal gitu ya bahasa tubuh yang berbahasa universal karena dia menciptakan satu titik apa perdamaian yang bahasa gerak ini bahasa untuk semua gitu jadi harus sabar lah ya kalau pantomim harus sabar konsisten gak? salah satunya ya udah semuanya sih udah komplit juga itu semua bidang sih semua bidang semua bidang harus konsisten harus komitmen tanggung jawab juga terhadap karya tersebut ini sebenernya banyak banget yang kita obrolin mau di depan kamera mau di belakang kamera sampai masalah eh eh kita banyak banget banyak banget yang kita obrolin tapi karena ini konteksnya Mari berkenalan Mari berkenalan Cukup misalnya temen-temen penasaran atau apa ntar Yaki bakal kuculin juga di deskripsi ada akun akun channel youtube dan lain-lain di Wang Gi Hood gak disini lah dibawah aja di deskripsi aja dibaca pengeditnya males kalau ditambilin jadi kita bakal informasi tentang Wang Gi Hood kayak gimana kita bakal tulisin di deskripsi jangan lupa ikutin terus Mari berkenalan karena kita gak tau besok-besok ketemu siapa kita ngobrol sama siapa kita gak tau yang jelas Mari berkenalan masih concernnya baru di dunia industri kreatif belum ke ngelebar kemana-mana karena industri kreatif aja udah ada 16-18 subsektor jadi temen-temen bakal banyak pilihan mau jadi apa ke depannya sampai ketemu di episode berikutnya dadah Mari berkenalan medan buong Terima kasih telah menonton